Es krim tes kriuk cek! Babi adalah salah satu makanan yang sering dimakan saat tahun baru Cina. Di sini aku ada satu ekor babi panggang. Aku akan membuat es krim dari babi panggang ini. Pertama, aku akan coba kulitnya yang sangat garing. Berikutnya, aku mixer bubuk es krim dengan mixer mito. Kemudian, aku blender babi panggangnya dengan mito ciba. Setelah terblender, aku saring untuk mendapatkan ekstraknya. Ini adalah komponen penting di es krim kita. Aku rebus, kemudian aku tuang ke adonan es krimnya dan aku juga tambahkan warna merah. Es krim babi panggangnya pun jadi. Aku beri kulit babi panggang di atasnya. Katanya next sekali, mari kita coba. Rasas krimnya creamy dengan rasa gurih dan ada campuran manisnya. Selamat mencoba bagi yang bisa makan babi karena ini non halal ya. Hari ini adalah hari Imlek. Saatnya aku dan kue besar berkumpul dan mencari angkau. Aku pengen tampil dengan no makeup makeup look. Rahasia look ini adalah kulit yang glowing dan cerah. Jadi aku menggunakan something lemonade, wireless vitamin C. Ini vitamin C muni dan favoritku banget karena bikin kulitku super cerah dan bening berkilal. Untuk mengunci kelembapan, aku menggunakan pelembab something ceramic skin savior. Ini pelembab super komplit yang kupakai pagi dan malam setiap harinya. Terakhir saatnya makeup. Aku menggunakan something human cushion yang finishingnya bener-bener gak keliatan dempul dan terlihat seperti kulit asli ku. Tuh liat bagus banget kan? Paui-paui dan kulitku terlihat sempurna. Sentuhan terakhir eyeliner, blush, dan nip-ling jadi deh. Gong, si Iva, chai. Selamat merayakan Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Jangan lupa pake something ya. Selamat mencoba. Hampers kue Imlek, 6,5 juta cek. Beberapa hari lalu aku liat hampers ini di IG karena menurut aku boxnya lucu jadi aku beli. Namun untuk rasa kuenya aku gak tau kayak gimana. Pas dateng, kadusnya besar dan boxnya unik dengan wansa merah emas dan ada burungnya. Dan di boxnya ada ukiran nama ku, Siskako. Untuk harga 6,5 juta rupiah, isinya sendiri ada kue, ektex, semacam nastar, dan kue kering 6 toples. Aku siapkan teh untuk dihidangkan bersama kue-kue ini. Mari kita coba. Pertama aku coba kue isi C1 danas. Karena ini anas lengket, aku makannya hati-hati biar behal aku gak copot. Menurut kalian, buruknya tidak hampers ini dengan harganya yaitu 6,5 juta rupiah. Selamat mencoba.